Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan, malam ini kita berjumpa lagi dalam CK7 Online Bible Study. Nah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam kitab 1 Tawarih pasal 14 ayat 1 sampai 17. Nah sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita datang sama Tuhan. Kita menyembah Tuhan, minta hikmat Tuhan supaya kita bisa mengerti pelajaran pada malam hari ini. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati ku tenang berada dekatmu, kau lah jawaban hidupku. Hati ku tenang berada dekatmu, kau yang perihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Disaat aku tak sanggup lagi, disitu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Hati ku tenang berada dekatmu, kau lah jawaban hidupku. Hati ku tenang berada dekatmu, kau yang perihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Disaat aku tak sanggup lagi, disitu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Disaat aku tak sanggup lagi, disitu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu. Disaat aku tak sanggup lagi, kau telah memikat hatiku. Disaat aku tak sanggup lagi, kau telah memikat hatiku. Disaat aku tak sanggup lagi, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan 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 Ku rasakan kasihmu Tuhan Ku rasakan kasihmu Tuhan Hati kami tenang, Tuhan Benar ber inmati Bersambung Oh, kau Rakyanku Kami sungguh Berseru Memangkin namanya Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu Percaya Dia tak jauh darimu Dia hanya sejauh doa Berseru Memangkin namanya Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu Percaya Dia tak jauh darimu Dia hanya sejauh doa Berseru Berseru Memangkin namanya Berdoa Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu Berdoa Berseru Berseru Memangkin namanya Berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu Berseru Berseru Dia akan segera menghampiri dirimu Dia akan segera menghampiri dirimu Berseru Mengerti akan firmanmu Pada malam hari ini ya Bapak Terima kasih kami berdoa Biar kau berkati setiap kali malam ini Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Untuk belajar malam ini Amin Baik Bapak Ibu kita akan lanjut ya Dalam satu tawari Fasal yang ke-14 Akhir 1 sampai 17 Nah satu tawari Ke-14 ini kita bagi nanti Ada dua perikop disitu ya Yang menceritakan dari Ayat 1 sampai 7 itu Adalah tentang istana Dan rumah tangga Daud Nah di ayat yang ke-8 dan 17 Sampai 17 ya Itu berbicara mengenai Daud Yang memukul kalah orang Filistin Nanti satu persatu kita akan Lihat ya Nah di ayat 1 dan 2 ya kita akan baca dulu Di fasal 14 Istana dan rumah tangga Daud Hiram Raja Negeri Tirus Mengirim utusan kepada Daud Dan Mengirim utusan kepada Daud Dan kayu aras Tukang-tukang batu Dan tukang-tukang kayu Untuk mendirikan sebuah istana baginya Lalu Taulah Daud Bahwa Tuhan Telah menegakkan dia Sebagai Raja Atas Israel Sebab martabat Pemerintahannya Terangkat tinggi Oleh karena Israel Umatnya Ya Jadi Bapak Ibu Di ayat 1 dan 2 ini Ya kita menceritakan Bagaimana pengakuan Raja Hiram Ya dari Negeri Tirus Dikatakan Itu Untuk Akan kepemimpinan Daud Ya dia mengakui Kepemimpinan Daud itu Sehingga Raja Hiram itu Responnya dia mengakui Ya dia Mengutus Tukang-tukang Dan memberikan kayu-kayu Untuk mendirikan istana Buat Daud Ya Nah Daud Merespon Disini Ya kita perhatikan tadi Di ayat yang kedua Ya Daud itu Merespon Dengan Pemahaman Bahwa Tuhan lah Yang Menegakkan Martabatnya Di dalam Pemerintahan Dia Gitu ya Jadi disini Daud mengerti benar Bahwa ini Tuhan yang Buat dia seperti ini Tuhan yang Mengangkat dia Gitu ya Nah disini Memang kita Kalau renungkan Gak mudah ya Bagi seorang Daud Kenapa? Karena Daud itu Kalau perang menang Perang menang Selalu dipenuhi Dengan keberhasilan Tetapi biasanya Kalau orang yang Sudah terus berhasil Ya Dia akan cenderung Untuk Sombong Ya Tetapi Daud disini Dia mengerti Ya Semua peninggian Semua pertolongan Semua kemenangan itu Adalah Dari Tuhan Ya Baik Kita lanjut ya Di ayat 3 sampai 7 Disini Daud mengambil Lagi beberapa istri Di Yerusalem Dan ia Memperanakan Lagi Anak-anak Lelaki Dan perempuan Inilah Nama Anak-anak Yang lahir Bagi dia Di Yerusalem Syamuah Syamua Sobab Natan Salomo Yibhar Elisina Elpelet Nogah Nefrek Yavin Elisama Biada Dan Elifelet Ya Nah Bapak Ibu Disini kita Coba lihat ya Saya mesti jelaskan disini Supaya kita jangan Salah tangkap ya Di ayat 3 sampai 7 itu Disini dikatakan tadi Daud Mengambil Lagi Beberapa istri Di Yerusalem Ya Dan ia Memperanakan lagi Anak-anak laki Dan perempuan Disana Ya Waktu di Hebron itu Ada lahir 6 Anak Baginya Ya Nah Ini adalah sebuah Keluarga besar ya Bapak Ibu Nah tetapi kita harus jelasin Disini ya Mengapa Allah itu Mengizinkan Praktik poligami Dalam perjanjian lama Ya Nah Alkitab memang secara Spesifik ya Tidak menyatakan alasannya Ya Tetapi ada beberapa Faktor kunci yang kita perlu Pertimbangkan disini Ya Yang pertama Kenapa Tuhan Mengizinkan itu ya Maksudnya Membiarkan itu Praktik poligami itu Ya Karena dulu Jumlah perempuan itu Lebih banyak Daripada laki-laki Di dalam dunia ini Ya Nah statistik sekarang juga Itu menunjukkan bahwa Kira-kira 50 per 5 persen Dari populasi dunia Adalah perempuan Dengan laki-laki 49,5 persen Ya Nah apalagi Dengan adanya Peperangan Begitu ya Kematian yang luar biasa Tinggi berakibat Pada perbedaan Presentase yang lebih besar Antara perempuan Dan laki-laki Ya Nah Faktor yang kedua Ya Sistem masyarakat Patriaki dulu itu Menempatkan Perempuan itu Yang tidak menikah Itu sangat sulit Untuk Mencukupi Kebutuhan Diri sendiri Ya Mereka sangat bergantung Sekali kepada Ayah Saudara laki-lakinya Dan suami mereka Untuk menyediakan Kebutuhan hidup Ya Dan juga Apa Sebagai perlindungan Begitu Ya Perempuan itu Tidak menikah Seringkali diperlakukan Sebagai Maaf dalam tanda kutip Pelacur Atau budak Ya Karena itu Allah Mengizinkan Atau terpaksa Merelakan poligami Guna melindungi Kaum perempuan Supaya tetap Dinafkahi Dan beroleh perlindungan Pada waktu itu Ya Memang Sesuatu yang ideal Hidup dalam rumah tangga Tangga itu kan Poligami Ya Tapi masih jauh Lebih baik Daripada jatuh Kepada opsi yang lain Seperti Pelacuran Perbudakan Atau Kelaparan Begitu Ya Yang faktor yang ketiga Yang kita perlu pertimbangkan Adalah waktu itu Meskipun cara ini Salah Ya Tetapi Praktik poligami Zaman dulu Dianggap solusi Untuk pertambahan Jumlah penduduk Suatu bangsa Atau Perintah Sebuah perintah Beranak cucu Dan bertambah Banyak penuhilah bumi Ya Nah seperti Perintah Tuhan itu Jadi Meskipun cara ini Salah Tetapi pada zaman dulu Ini dianggap Sebuah solusi Gitu Nah Poligami Masa kini Ini apa Ketika Kelompok Orang itu Mengizinkan Poligami Alkitab Mengajukan Justru Monogami Sebagai Rencana Yang paling Sesuai Dengan Pernikahan Yang ideal Bagi Allah Ya Nah kehendak Allah Adalah Satu laki-laki Dengan satu perempuan Sebenarnya Ya Kisah hidup Orang-orang Yang ber Poligami Ini Justru Bermasalah Ya Yang punya Banyak istri Justru Menyebabkan Banyak masalah Nah hal ini Dilihat dengan jelas Dalam kehidupan Salomo Kalau kita mau lihat Dalam perjanjian lama Ya Ada masalah Dengan Salomo Karena dia banyak Sekali istrinya Ya Nah standar Pemimpin rohani Dan umat Kristus Hari-hari ini Harusnya suami Itu dari Seorang istri Tujuannya adalah Pemulihan Pernikahan Sesuai dengan Rencana Allah Yang semula Ya Jadi meskipun Tidak ideal Poligami Pada waktu itu Adalah Solusi Sementara Di dalam Perjanjian lama Ya Jadi Bapak Ibu Perhatikan disini Bukan Allah Mengizinkan Bukan Allah Setuju Bukan itu satu yang benar Tetapi Allah Membiarkan Karena waktu itu Merupakan Solusi Ya Nah ayat yang ke-8 Sampai 17 Disitu Ya kita belajar Nanti kalau saudara baca Ya ini Daud itu Memukul Kalah orang Filistin Daud itu adalah Pemimpin gerakan orang Israel Itu sejak masa Saul menjadi raja Di dalam satu Tawari 11 ayat 2 Nah Daud itu Banyak sekali Mengalami Kemenangan Atas musuh-musuh Israel Nah Pahlawan yang ada Pada Daud juga itu Pahlawan-pahlawan Yang gak sembarangan Tetapi Pahlawan yang Gagak perkasa Sanggup berperang Dengan baik Tetapi Ya Tetapi Dituliskan selalu Di Alkitab itu Bahwa Daud Tidak berperang Dengan kekuatan Pasukan tempurnya Atau strateginya Sendiri Ya Daud berperang Dengan arahan Dan tuntunan Secara Serta pengaturan Tuhan Ya Jadi saya ulang ya Daud berperang Dengan arahan Dan tuntunan Serta pengaturan Yang dari Tuhan Nanti kalau Sudara baca Disini Berulang-ulang Tuhan berkata Di dalam ayat 8-17 itu Ketika ada Musuh datang Daud Bertanya Kepada Tuhan Jadi disini Sudara Kita belajar Bahwa Daud itu Sangat tergantung Dengan Tuhan Walaupun Notabene Dia punya Pahlawan-pahlawan Yang gagak perkasa Sanggup berperang Dengan baik ya Sangat cakep Untuk berperang Sanggup untuk Melawan siapapun Artinya Dia kuat sekali Pasukannya Tetapi Daud Tetap Bertanya Kepada Tuhan Dalam setiap Keputusan Yang mau diambil Ya Daud selalu Bertanya Kepada Tuhan Nah apa yang Bisa kita belajar Dari Daud Disini Bapak Ibu Ya Sikap Daud Yang kepada Allah inilah Yang perlu Kita telah dani Ya Yang pertama Daud itu Sangat Bergantung Kepada Allah Walaupun Ya Notabene Dia Sudah banyak Melihat Bahwa Dia mampu Berjuang Di dalam Peperangan Dan Tuhan Mengasih dia menang Tapi dia Tidak Menganggap itu Sebagai suatu Kemampuan dia Tetapi Dia percaya itu Adalah Karena Tuhan Ya Nah Apa yang Dalam rencana Untuk mengambil Keputusan Ya Kalau kita hari-hari ini Waktu kita perlu Mengambil keputusan Menyusun strategi bisnis Usaha kita mungkin Ya Adakah kita Bertanya sama Tuhan Ya Walaupun kita Merasa Kita sudah Ada hitungan mungkin Ya Mungkin orang-orang Ada Bapak Ibu Yang Ada dalam dunia Usaha Bisnis Mungkin secara Skill kita Kita bisa hitung Ya Wah ini pasti Untung Pasti cuan Pasti Proyek ini Pasti berhasil Tetapi apakah Kita bisa Belajar malam ini Seperti Daud Ya Walaupun kita sudah Tahu Sudah bisa hitung Tetapi kita tetap Bertanya Kepada Tuhan Ini sikap Daud Kepada Allah Yang Perlu Kita teladani Ya Tetapi Yang tidak perlu Diteladani adalah Tadi ya Mengambil beberapa istri Tadi sudah saya jelaskan ya Ini bukan berarti Tuhan mengizinkan Tapi Tuhan membiarkan Dengan alasan-alasan tadi Ya Banyak dulu Perempuan itu Ya Kaum yang lebih Lemah pada waktu itu Jadi Makanya Allah Membiarkan itu Tetapi Kembali lagi Kita belajar Bahwa Tuhan itu Ya Merancang pernikahan itu Satu Suami Satu Istri Ya Jadi saya tegaskan lagi Jangan nanti mengambil ayat ini Untuk Dipakai Untuk dipraktekan Tidak boleh Ya Untuk punya banyak istri Ingat Ya Istri satu aja Ya Suami juga satu aja Ya Tidak boleh Kita meniru Hal yang di Perjanjian lama ini Karena itu Peraturan dulu Ya Tapi sekarang Dalam perjanjian baru Jelas-jelas Rasul Paulus berkata Bahwa Pernikahan itu Melambangkan Hubungan Kristus Dan jemaatnya Jadi Hubungan yang spesial ini Tidak boleh dirusak Ya Dengan Hal-hal yang tadi Daud lakukan Itu yang tidak boleh kita Tiru Bapak Ibu Ya Tetapi yang Sangat perlu kita tiru Adalah Ketika Daud Dalam Peperangan apapun Ya Dia tetap Bertanya kepada Tuhan Dia sangat Bergantung Dan percaya Bahwa Kalaupun dia menang Itu adalah Karena Tuhan Ini yang kita perlu Belajar Karena seringkali kita Apa namanya Terganggu ya Kadang-kadang Kita pikir Wah Ini Kayaknya saya yang kuat Nah jadi Hati-hati Kalau nanti kita Menghadapi Apapun Tiba-tiba Kita berhasil Boleh berhasil Bikin ini Bikin itu Kita tetap Harus Belajar rendah hati Ya Di hadapan Tuhan Seperti Daud Ya Dia selalu Bergantung Kepada Tuhan Nah ada beberapa Kali ditulis ya Di dalam Pasar apa Ayat yang ke-8 Dan 17 Disitu Berkali-kali Tuhan katakan Ya berulang kali Bahwa dia Daud itu Bertanya Kepada Tuhan Bolehkah Kami Berperang Ya Supaya apa Supaya Bukan Kehendak kita Tapi kehendak Tuhan Yang jadi Dalam hidup kita Baik Bapak Ibu Mari Malam ini Kita renungkan Firman ini Ya Kalau ada diantara kita Yang ditegur Oleh firman Tuhan Malam ini Mari kita belajar Untuk kita boleh Dikoreksi oleh Tuhan Ya Supaya Kita bisa Belajar Seperti Daud Ya Memiliki hati Yang selalu Bergantung Kepada Tuhan Dan dia Notabene Dia punya Kekuatan yang besar Tetapi dia tetap Menganggap Allah itu Di balik Semua ini Ya Semua kemenangannya itu Karena Tuhan Ya Baik Mari kita Tundukkan kepala Kita Berdoa malam hari ini Bapak di surga Terima kasih Buat Perenungan pada Malam hari ini Pembelajaran kami Biarlah terus Tuhan Engkau Curahkan hikmatmu Bagi kami Dan juga Semua Jemaatmu Yang ada di rumah-rumah Kiranya dengan Pembacaan Pada malam hari ini Firmanmu ini Boleh terus Dibukakan oleh Tuhan Diwahyukan oleh Tuhan Sehingga kami Semakin boleh Mengenal Tuhan Dan kami boleh Hidup Dalam Kebijaksanaan Sesuai dengan Kebenaran firmanmu Terima kasih Bapak Berkatilah Anak-anakmu Yang ada di rumah-rumah Biarlah malam hari ini Melalui Daud Kami boleh Diberikan hati yang Sungguh-sungguh Rendah hati Bergantung Kepada Tuhan Dalam segala sesuatu Karena kami percaya Apapun yang kami lakukan Kalau kami boleh berhasil Kalau kami boleh menjadi Orang yang diberkati Tuhan Itu semua Karena Tuhan lah Yang membuat kami Boleh diangkat Dan diberkati oleh Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Ampuni kami Kalau kami mulai sombong Ampuni kami Tuhan Biar malam hari ini Berikan hati Yang sungguh-sungguh Bergantung kepada Tuhan Dan selalu Bertanya kepada Tuhan Dalam segala hal Karena Engkau lah Raja kami Engkau lah yang Memerintah Engkau lah yang Merancang kehidupan kami Bahkan firmanmu berkata Engkau yang Memelihara hidup kami Berkati semua Jemaatmu malam ini Tuhan Kami percaya Kami terus akan Diberkati oleh firmanmu Melalui Bible study ini Terima kasih Bapak Terima kasih Sebentar kami akan Tutup Bible study ini Dan kami mau Siapkan hati kami Untuk menerima Berkat Daripadamu Mari Bapak Ibu Cemat yang dikasih Tuhan Mari angkat tanganmu Arahkanlah hatimu Kepada Tuhan Dan terimalah Berkat yang berlimpah-limpah Dari Allah Bapak kita Kasih karunia Dalam anaknya Yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus Dan persekutuan yang manis Dengan roh kudus Menyertai kita semua Mulai saat ini Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang Menjemput kita semua Di awan-awan yang permai Bahkan untuk Selama Lamanya Mari kita yang percaya Sama-sama katakan Amin Selamat malam Tuhan Yesus Memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya